La ilaha illallah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam menungguan Allah SWT Dijaukan dari segala merabah Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Kabar duka kembali lagi guys Ya di Malaysia Seorang ulama yang pulang ke rahmatullah Allahu akbar Rasulullah SAW Mengingat mati dalam sehari itu 20 kali guys Dan kita yang sangat-sangat lemah ini Kadang tidak pernah ingat tentang hal kematian Sesungguhnya kematian itu adalah nyata Dan banyak orang-orang yang kita sayangi Yang kita cintai Yang kita kenal Sahabat, teman, kerabat Itu sudah meninggalkan kita semua Dan mereka berada di alam kubur Dimana beda alam dengan kita Mereka melihat kita Tapi kita tidak bisa melihat mereka Allahu akbar Allahu akbar Seorang wali ataupun Dipilih oleh Allah SWT Karena kedekatannya kepada Allah SWT Bukan karena ilmu hitam Banyak sekarang di sosial media ini Yang lucu saja Bekerja sama dengan jin Pakai ilmu-ilmu yang istilahnya Setelahnya Ya Ada kaitannya dengan jin Pertolongannya seperti itu Ada sangkut paut Campur tangan dengan jin Maka disitu Bukan wali ya Nah banyak sekali itu Viral di Indonesia Seperti itu guys Dan mari kita lihat Ini amanat terakhir Allah yarham Allahu akbar Dan ini adalah Lautan manusia iringi Pemergian wali Allah Pak Sumit Kuala Nerang Ini amanat terakhir beliau Nah sebelum Menonton video ini Lebih lanjut Mari kita kirimkan Al-Fatihah Kepada beliau Dengan hati yang ikhlas Dengan penuh harap Kepada Allah SWT Agar dosa-dosanya Diampuni oleh Allah SWT Dan ditempatkan Di sisi yang mulia Di sisi Allah SWT Sebagai kasih Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladzina namta'alayhim Ghayril maqdubi alayhim Walabdallin Amin Oke guys langsung saja Kita tonton videonya Dan ini daripada Nur Muhammad channel Jangan lupa untuk di like Share, komen dan subscribe Jom kita tengok videonya Iketah semalam telah perginya Seorang ulama dan orang yang luar biasa Kesolehannya Iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hamid Ismail Atau lebih mesra dengan panggilan Pak Sumi Difahamkan beliau menia dunia Di usia hampir 100 tahun Masha'Allah 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 Allah hampir 100 tahun Banyak sekali bonusnya Dan sangat nikmat hidupnya Apabila Ya Dalam kehidupannya Mendekatkan diri kepada Allah SWT Ini yang patut kita contoh guys ya Bukan artis-artis yang macam sekarang Tuh lah Kita kena contoh Ulama-ulama Ya kan yang dekat dengan Allah SWT Itu eh Kealiman Allah Yarham Pak Sumi Diakui ramai ustaz dan ulama lain Beliau sentiasa dikunjungi mereka Orang Islam seluruh Malaysia Dan juga anggota masyarakat lain Termasuklah ahli politik Antara pesanan terakhir Allah Yarham Adalah membacakan sebanyak 3 kali surah Al-Ikhlas Apabila mendengar berita pemergian beliau Serta berpesan akan sentiasa mendampingi Al-Quran Masya Allah Jadi pesannya beliau ketika pemergiannya beliau ini Membaca surah Al-Ikhlas Mari kita baca guys A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah ahad Allah s-samad Lum yalidu wa lam yuladu wa lam yakul lahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah ahad Allah s-samad Lum yalidu wa lam yuladu wa lam yakul lahu kufuan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allah ahad Allah s-samad Lum yalidu wa lam yuladu wa lam yakul lahu kufuan ahad Sadaqallahul azim Banyak sekali yang kita dapatkan apabila kita membaca surah Al-Ikhlas tiga kali Dengan hati yang ikhlas penuh pengharapan kepada Allah s-samad Maka sama halnya pahalanya Dengan menghatamkan Al-Quran Allahu akbar Jadi mungkin itu pesan beliau kepada kita semua Agar senantiasa dekat dengan Al-Quran Buka Allah merahmati Ruh Tuan Guru Pak Sumit Dan mengizinkan kita bertemu beliau Dan orang seperti beliau Di sini dan lebih-lebih lagi Di sana nanti Al-Fatiha Terima kasih telah menonton! Al-Fatiha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Dan dimasukkan ke dalam syurga Maka dialah orang-orang yang benar-benar berjaya di dunia dan di akhirat Dan kehidupan dan segala kemewahan dunia Dan kesemuanya palsu dan hanya buat sementara waktu sahaja Daripada tanah kamu telah kami jadikan Kedalam tanah kamu kami kembalikan Daripada tanah pula kami akan keluarkan nanti untuk pada satu ketika Daripada tanah kamu telah kami jadikan Supaya kamu mencari pahala Dan supaya kamu melaksanakan segala tugas-tugas yang dipikulkan ke atas kamu Selama kamu hidup di dalam dunia Masya Allah Ini pesanan beliau Amalan akhir zaman dari Al-Arif Billah Syekh Syed Abdul Hamid Rahimullah Atau Pak Sumit ya Terkenalnya beliau itu dengan julukan Pak Sumit Allahu Akbar Padahal Allahu Akbar Macam biasa panggilannya Seeloknya makan hanya nasi, telur, dan sayur sahaja Allahu Akbar Ini pesanan beliau ya Allah Tidak makan di luar Tidak makanan, makanan proses seperti bihun, kue, tiaw, dan mie Berpuasa setiap hari Senin dan Kemis Betul, betul Salat tidak boleh tertinggal satu waktu pun Maknanya tiada istilah kodak Betul Allahu Akbar Kurangkan pergaulan dengan masyarakat sekeliling Senantiasa dalam berwudu Selepas batal Ambil semula Dan sholat dua Ruka'at Oke, sholat sunnah wudu Dua Ruka'at ya Lazimkan membaca Al-Quran setiap hari Jangan keluar rumah sebelum menatap wajah Dan membaca Al-Quran terlebih dahulu Allahu Akbar Ini mungkin kadang Kita sangat-sangat berat sekali ya Untuk menjalankan apa yang Yang sebenarnya baik untuk kita Jadi, waktu saya mengaji dulu Guru saya juga mengatakan Ketika bangun tidur Jangan melakukan apapun ya Maksudnya, ketika sholat saya tidur Itu bangun daripada tidur Langsung ke kamar mandi Ambil hudu Lepas itu sholat Setelah pas sholat Langsung membaca Al-Quran Dan ini pesan guru saya Yang mana Hampir sama ya Tapi di sini Jangan keluar rumah Sebelum membaca Al-Quran Maknanya adalah Kita Kena Ya Mengutamakan Al-Quran Daripada yang lain Macam itu guys Senantiasa bersolat Betul Allahu Akbar Allah Masya Allah Telah berpindah ke Al-Bakar Betul-betul Mohon hadiahkan Al-Ikhlas Tiga kali Al-Fatihah Buat Al-Arifillah Berarti beliau ini Masya Allah Banyak sheikh Banyak sheikh Sheikh yang Datang kepada beliau Masa itu ya Allah Al-Fatihah Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin Al-Rahman, Al-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka nabudu, Iyaka nasta'im Iyaka nasta'im Sirata'al-lazina an'amta'alayhim Ghyril maghubi'alayhim Waladda'alim Amin Allah akbar banyak sekali ya pesan-pesannya disini guys Kalau kita lihat tadi Ya pesan-pesan di facebooknya beliau ya Nasihat Pak Sumit untuk semua Kita merancang, Allah merancang Dan ketahuilah Allah sebaik-baiknya perancang Macam itu Pertolongan manusia berhad Ya kan atau terhad ya Pertolongan Allah tiada had betul Sebelum tidur jangan lupa Usai baca Al-Quran Peluk dan cium Al-Quran Tanda sayang padanya Allah wa akbar La ilaha illallah Allah wa akbar Dan saya sendiri guys Saya sendiri bukan kepada teman-teman sekalian ya Saya sendiri aja itu kadang masih lupa Untuk membaca Al-Quran Ya biasa menyempatkan diri Membaca Al-Quran Itu selepas sholat saja Allah wa akbar Dan sebelum tidur Itu terkadang kita terlena ya kan Terlena menonton TV Ya kan Menonton istilahnya video Youtube Nah Selepas itu kita tertidur Allahu akbar Betapa meruginya kita Betapa meruginya Allahu akbar Kalau kita tidak diingatkan Semoga dengan video ini Saya bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh Pak Sumit ini Yaitu sebelum tidur Sebelum tidur Jangan lupa membaca Al-Quran Ketika membaca Al-Quran Ya kan Memang selepas itu kita cium Kita Taruh di dada kita Seperti itu Tapi Sebelum tidur Ini jarang sekali saya lakukan ya Jarang sekali Jarang sekali saya lakukan Dan Setelah ini semoga Ya Saya bisa melakukan Dan istiqomah Dan juga termasuk teman-teman sekalian Ayo kita Lakukan apa yang dinasihatkan oleh Pak Sumit ini kepada kita Yaitu sebelum tidur Jangan lupa Usai baca Al-Quran Peluk dan cium Allah Karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita kelak nanti guys Nah selanjutnya Jangan tinggal Al-Quran Itu pesanan yang kerap Pak Sumit ulang Betul Al-Quran Al-Quran Dan juga Al-Quran Ya tetap Sebagaimana pesan guru saya juga Bahwasannya Jangan pernah tinggalkan Al-Quran Meskipun dalam sehari kita Membaca satu ayat tidak apa-apa Ya Satu surat lebih baik Satu juz lebih baik Seperti itu Allahu Akbar Dan disini juga Enam penyebab kerusakan hati Imam Hassan Al-Basri Rahimahullah berkata Kerusakan hati manusia itu disebabkan oleh enam faktor Yang pertama Sengaja berbuat dosa Dengan harapan dosanya nanti diampuni oleh Allah SWT Dan yang kedua Memiliki ilmu Tapi tidak diamalkan Yang ketiga Apabila beramal tidak ikhlas Yang keempat Memakan rezeki Allah Tapi tidak pernah bersyukur Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Mungkin nomor empat ini banyak yang dialami ya Allahu Akbar Memakan rezeki Allah Tetapi tidak pernah bersyukur Tidak rida dengan pemberian Allah Dan yang keenam Sering mengubur orang mati Namun tidak mau mengambil pelajaran dari kematian tersebut Allahu Akbar Nasihul ibad ya Banyak syekh-syekh yang datang kepada beliau Yang soan kepada beliau Itu tanda bahwasannya beliau adalah orang yang berilmu Orang yang istilahnya mendekatkan diri kepada Allah SWT Selalu Beda halnya dengan kita Yang saya ingin tekankan disini Apakah nanti ketika kita meninggal dunia Akan seperti itu Atau bahkan tidak ada orang yang menjenguk kita Atau bahkan tidak ada orang yang mengangkat katil kita Kalau bahwasannya sih Keranda ya guys ya Kalau di kampung saya katil seperti itu Dan kalau disana apa Saya kurang tahu namanya Ya Mungkin tidak ada orang yang memikul keranda kita Atau bahkan tidak ada orang yang mau menemui kita Di dalam sebuah kitab Pernah saya ingat bahwasannya Disebutkan disitu Apabila Ya Kita lahir Maka orang gembira Tapi jangan sampai ketika kita meninggal Orang pun gembira Nah karena tapi Kita meninggal Setidaknya orang-orang di sekitar kita menangis Orang-orang sahabat kita Tetangga kita Menangis karena kepergian kita Bukan karena apa Karena mereka Ya sayang kepada kita Dan Menganggap bahwasannya kita itu adalah orang yang baik Jangan sampai istilahnya orang Ketika kita meninggal dunia Malah tertawa Banyak orang yang tertawa Mungkin ketika sampai di tempatnya Itu kayak sedih Ya kan Tapi setelah itu Alhamdulillah dia udah mati Berarti udah gak ada lagi nih ya kan Pencuri ataupun apa Seperti itu Ingat bahwasannya Kematian itu Masih ada tahapnya lagi Kita masih dipilihkan nanti Siksa kubur Allah Akbar Ya Amalkan guys Banyak sekali pesan-pesan Yang disampaikan oleh guru kita Ya Guru-guru kita ini Termasuk daripada Pak Sumit ini Ya Salah satunya adalah Ketika kita suka membaca surat Al-Mulk Maka insya Allah Dijauhkan daripada Siksa kubur Ya setidaknya sebelum tidur Kita membaca surat Al-Mulk Allahu Akbar Mungkin itu saja video kali ini guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita Agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan ingat Kata Pak Sumit tadi Kita ya Mengantar orang ke kuburan Menjunguh orang mati Tapi kita tidak pernah melihat Tidak pernah Istilahnya menjadikan kematian Itu adalah sebuah pengajaran bagi kita Sadar dan sadar Saya berpesan kepada diri saya Dan teman-teman sekalian Bahwasannya Sebentar lagi Kita pasti akan mati Allahu Akbar Terima kasih sudah nonton video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Nur Muhammad Channelnya Dan juga Cak Mujib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini